Sepenggal kisah pilu datang dari Siti Robiah, 60 tahun, seorang warga kampung Apung, Kapuk Teko, Cengkareng, Jakarta Barat yang hidup bak di ambang Simalakama. Pasalnya wanita paruh bayi itu harus menghabiskan masa tuanya di sebuah petak kontrakan berukuran 3x3 meter bersama dengan 5 cucunya. Ada pun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan warta kota, Nuriatul Hikmah. Ya baik Nina, dapat kami laporkan dari kampung Apung, Kapuk Teko, Cengkareng, Jakarta Barat. Bahwasannya warta kota menemukan sepenggal kisah pilu dari seorang wulansia bernama Siti Robiah yang telah tinggal di kawasan tersebut sejak tahun 1980-an. Robiah bercerita bahwasannya tinggal di tempat itu layaknya Simalakama. Pasalnya dia tidak tahu kapan banjir akan menerjang kontrakan berukuran 3x3 meter yang ditempatinya dan juga dia tidak tahu apakah rumah tersebut akan lapuk dimakan air atau tidak. Pasalnya memang ketika kawasan di rumahnya itu yang memang di bawah-bagian bawahnya itu dikenangi oleh air itu biasanya akan meluap pada saat hujan tiba. Karena begitu saat ini memang debit air yang ada di bawah rumahnya itu sedang menyusut akibat musim kemarau. Tetapi dia perlu bersiap jika sewaktu musim kemarauan tiba dan bisa saja menenggelamkan rumahnya. Kepada warta kota dia bercerita bahwasannya Siti setiap dilannya mengeluarkan uang 500 ribu rupiah untuk keperluan biaya sewa dan juga untuk keperluan air dan listrik. Selain itu dia juga perlu membeli bersih seperti itu dengan harga Rp6.000 perharinya. Namun yang memilukan bahwasannya sebelum sang suami itu mendapatkan pekerjaan yang layak, Siti bercerita jika hidupnya merupakan suatu mimpi buruk yang sangat pahit. Pasalnya dia dan juga sang anak pernah makan menggunakan nasi yang dicampur dengan air teh dengan garam. Pasalnya saat itu Siti sama sekali tidak bisa membeli laupau. Alih-alih membeli laupau, penghasilannya yang hanya Rp170.000 per bulan, maaf kami Rp170.000 per minggu itu hanya cukup untuk membeli beras dan juga membantu perekonomian keluarga karena harus membayar sewa kontrakan. Selain itu juga Siti mengaku kerap tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah Baik itu berupa sembako maupun uang tunai Hanya saja memang dia mengakui jika anaknya pernah mendapatkan bantuan Akan tetapi selama dia tinggal sepuluhan tahun di tempat-tempat tersebut Dia merasa ataupun dia juga tidak pernah mendapatkan bantuan sedikit dari pemerintah Demikian ini kembali kepada Anda Rumah Apung sama ini juga Oh awalnya kita main rumah Apung dulu mah nggak ada Oh jadi awal mula rumah Apung itu karena dua rumah iya bukan karena kita di atas air Awalnya cuma dua rumah rumah punya siapa Bu itu yang mana yang dua rumah awalnya itu Oh ini ini rumah Apung nih Oh yang komunitas ini komunitas kampung Apung Yang bikin bekas mantan RW depan Jadian sekarang mah tersebutnya rumah Apung bukan Kapuk Teko Dulu mah Kapuk Teko bioskop kan depannya ada bioskop Oh tahun berapa Bu yang itunya tahun berapa sih ya 70-an ya Bu ya terus Masih jadi kampung Teko Kalau ini saya nggak tahu deh Kalau ini saya udah kesini udah jadi Ibu kesini tahun berapa Bu Saya kan nggak sebaik tadi malu Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia